Intro Shalom saudara, kita kembali mengikuti Abam, ini episode 997 ya Pak Yehuda, mari kita mulai Yang pertama dari seorang wanita usia 53 tahun, menikah tinggal di Manado Shalom Pak Pendeta, saya boleh bertanya mengenai pernikahan saya yang beda agama Pak Saya wanita yang sudah tiga kali menikah, saya menikah pertama dengan orang Tiawa dan saya pada saat itu masih beragama Islam Sedang dia beragama Buddha Kami sepakat masuk agama Kristen untuk menikah Setelah menjalani rumah tangga kurang lebih selama 10 tahun, kami akhirnya berpisah karena tidak menikah resmi di catatan sipil Kami berpisah tanpa harus bercerai resmi Saya bercerai dengan suami pertama karena saya bandel Pak Saya jahat dan mengkhianati suami serta ketiga orang anak saya Sebentar Kalau di gereja pemberkatan itu sah loh Mestinya sah Ya Walaupun tidak dicatatkan sipil itu ada Sah loh Karena pengesahan itu bukan oleh negara Negara oleh gereja Gereja hanya mencatat Jadi hati-hati Gereja memberkati catatan sipil yang mencatat Iya Terus Tiga tahun kemudian setelah kami berpisah Saya menikah untuk kedua kalinya dengan orang Jawa yang beragama Islam Kami menikah secara agama Kristen karena dia mau ikut agama saya dan dibaptis Kami menikah di catatan sipil dan diberkati di gereja Setelah menikah kami tinggal di Jakarta dan juga sempat disuruh orang tua saya pulang ke Menado dan tinggal di Menado Tetapi suami tidak betah di Menado Dan karena sesuatu hal kami pun pindah lagi ke Jakarta Selama jalani kehidupan rumah tangga saya cukup mengalami penderitaan kekerasan dan pengkhianatan Tetapi saya bisa melewati pernikahan selama kurang lebih 18 tahun oleh pertolongan Tuhan Saya sempat sakit mungkin depresi ketakutan dan pendarahan Sampai akhirnya saya harus operasi angkat rahim karena ada miom di kandungan saya Semua bisa dilalui karena Tuhan Yesus tak pernah meninggalkan saya Dan saya jadikan gereja tempat pelarian saya untuk mencari pertolongan Saya datang dari pendeta satu ke pendeta yang lain Hampir semua tempat kebaktian saya cari dan saya mau menemukan jalan keluar atas pendetaan saya Sampai akhirnya sekitar tahun 2016 saya sampai di Rehobot Ministri Awalnya saya datang ke Rehobot hanya sebuah pelarian Dan mencari penghiburan atas kehidupan rumah tangga saya yang sangat berat Saya dibukuli dan mengalami KDRT Suami gota ganti perempuan kasar dan kejam dalam perkataan dan tindakannya Tetapi melalui semua itu saya merasakan bahwa saya menemukan Allah yang hidup Melalui semua itu Bapak mengajarkan jalan-jalannya pada saya Saya berjuang untuk mempertahankan rumah tangga kami dan memang kami tidak mempunyai anak Hanya mengadopsi anak yang sekarang sudah berumur 13 tahun dan sekarang ikut saya Tetapi akhirnya saya jatuh dalam percobaan berat dan penderitaan hidup Saya bertemu dengan family dari papa saya, dia baik Dan seiring dengan pertemuan kami, suami izin mau kerja di Jakarta Awalnya masih kontak minta uang, namun setelah itu menghilang dan begitu terus Hampir kurang lebih 2 bulan saya masih mengirimkan uang buat hidup dia di Jakarta Setelah itu dia putuskan tidak mau lagi dengan saya Family papa saya begitu kuat mengejar saya, akhirnya kami jatuh dalam dosa perjinahan Dia juga sudah 6 tahun hidup menduda karena bercerai dengan istrinya Melihat kedekatan kami, papa saya mendesak saya untuk menikah secepatnya dengan family papa saya itu Dengan alasan malu dengan keluarga besar dan bikin dosa kata papa saya Dan yang paling utama, papa berusaha membujuk saya untuk kembali ke agama Islam Karena papa seorang haji yang sangat panatik dan juga papa buru-buru Supaya jangan sampai nantinya suami saya kembali dan saya mau rujuk lagi Makanya papa segera menikahkan kami saat itu juga Padahal saya belum resmi bercerai Iya, melanggar hukum loh Jangan coba-coba menikah sementara anda masih terikat Pernikahan, melanggar hukum Dan kalau ada gereja memberkati gereja itu bisa terkena hukum Kena hukum Melanggar hukum Terus Saya dinikahkan secara Islam Dan setelah itu saya tetap pada keyakinan saya Kebetulan kami bulan Juli mendatang sudah genap setahun pernikahan Dan dua bulan pas setelah kami menikah papa saya dipanggil pulang Kami berdua sudah membangun rumah baru untuk kami tinggal karena saya tidak mempunyai rumah untuk tinggal Pak pendeta apakah saya hidup dalam perjinahan karena menikah secara Islam dengan dia Dan apakah saya harus berpisah dengan suami yang sekarang karena takut dosa perjinahan Apakah ada pengampunan atas hidup saya Dan bagaimana dengan keselamatan jiwa saya Kalau saya meneruskan perikan ini saya pada prinsipnya tidak mau bertanya kepada manusia Karena saya percaya Allah saya di dalam kisus Tuhan Terima kasih Pak Pendeta Pertanyaan ini saya tulis tanggal 26 Juli 2022 Dan baru saya bisa kirim sekarang Saya Jemaat Rehobot Kelapa Gading Dan tahun 2018 saya pulang ke Menado Dan sampai hari ini saya beribadah online Kepada semua yang ada di mengikuti Abang Ini peta hidup wanita sembarangan Ya Mestinya suami pertama orang jiwa itu suami yang baik Tapi Kamu sayang ya Kamu tidak Menghargai anugerah itu Tiga anak dari istri pertama Suami pertama kemana? Ikut suami rasanya ya Iya Karena dia menikah lagi dengan Yang beragama Islam Tidak punya anak Lalu angkat anak umur 13 tahun Lalu diberkati di gereja Ini gereja juga bahaya loh Memberkati pernikahan yang Sebenarnya masih belum putus Lebih gila lagi dia masuk Islam lagi Padahal masih terikat perkawinan Yang disahkan di setan sipil Wah ngeri kali kamu nak Usiamu sudah 53 tahun Untung kamu masih bertanya di Abang Kamu sudah diangkat rahimnya ya Udah gak punya anak Saya kira jalan yang terbaik Kamu kembali kepada Tuhan Yesus Kristus Kamu cari usaha untuk bisa mencari nafkah Karena pria yang dengannya Kamu hidup hari ini juga belum tentu Bisa menjadi sandaran hidupmu Jadi kamu tetap menjadi orang percaya Berdoa bersama dengan kami jam 5 Waktu Indonesia Barat Ikuti trut Aili Pikirkan kamu punya usaha Sebab di hari tuamu kamu akan hidup sendiri Dan tidak usah menikah Mungkin hidup dengan anak usia 13 tahun Yang anak angkat itu Dan kalau bisa Kamu Temuin anak-anakmu yang tiga itu Dari suamimu yang pertama Mungkin kamu masih bisa hidup bersama dengan mereka Lebih baik kamu masih hidup Lebih baik kamu hidup bersama dengan tiga anakmu Kalau suamimu yang pertama belum menikah Atau sudah menikah tapi istrinya meninggal Sehingga kamu bisa merawat dan hidup bersama dengan anak-anakmu Tetapi masalahnya Kamu ini keciwanya juga sudah Banyak yang harus dibenahi Karenanya harus diberi seorang pendamping Konsuler Yang mendampingi kamu Hidup kamu itu benang ruwet Tapi ingat ya Kamu cari Tuhan terus Tetap percaya kepada Yesus Cari uang untuk bisa mandiri Usahakan kamu hidup mandiri Dan jangan menikah lagi Cari anak-anakmu yang tiga itu Dan kalau bisa hidup bersama dengan mereka Di sisa umur hidupmu Oke Tragis ya Oke teruskan Berikutnya dari seorang wanita usia 34 tahun Single Jemaat GSKI MAG Kelapa Gading Ya Shalom Pak Erasus yang saya kasihi Saya jemaat GSKI MAG Beribadah di GSKI sejak 5 tahun lalu Setelah saya keluar dari sinode saya yang lama Dimana saya beribadah sudah 20 tahun disana Saya bersyukur Tuhan menunjukkan kepada saya Gereja GSKI Sinode saya dulu sama dengan Semode Pak Eras Oke Oke Saya bisa memperdengarkan lagu Perkarakan dirimu kemana engkau pulang Milik Pak Eras di telinganya Sampai keesokan harinya ia pergi dalam damai Orang tua saya sudah dijemput malaikat Tuhan Yang disaksikan oleh kakak saya sendiri Bahwa segera setelah nafasnya hilang Kakak saya melihat orang tua saya dijemput malaikat Tuhan Dan berganti tubuh Ia menjadi lebih muda Tidak terpancar sakit seperti yang dialami selama di bumi Dan tersenyum sangat bahagia Sudah beberapa tahun berlalu dengan segala masalah-masalah hidup yang dilewati Kadang saya jatuh Tapi saya dikuatkan oleh kotbah-kotbah Bapak Terutama doa puasa kemarin Pak Sudah lama sekali saya tidak merasakan hadirat Tuhan yang begitu kuat Hadir dalam doa puasa Kalau boleh saya saran Doa puasanya jangan berhenti ya Pak Erasus Karena menjadi kekuatan dan kebutuhan Ya oke Pada waktu tapping ini kita sedang puasa Ya ini hari Selasa Ya oke terus Terkadang saya datang on-site jika ada berkat untuk ongkos pergi Namun ketika tidak ada saya tetap doa puasa di rumah Masalah saya banyak Pak Eras Kalau mau dijelaskan disini mungkin akan sangat panjang Tapi saya bersyukur setiap saya mengikuti program ABAM Selalu saja ada yang masalahnya mirip-mirip Dan nasihat Bapak menjadi jalan keluar bagi masalah saya juga Akhir kata Pak Eras saya ucapkan terima kasih atas pelayanannya Mungkin kalau saya tidak pernah mengenal suara kebenaran Saya sudah menyerah dalam hidup dan mengambil tindakan yang membawa saya kepada kebinasaan Tapi saya dituntun roh kudus melewati setiap masalah saya dengan tuntunan dari truth.id Sehingga semuanya jadi bisa dilewati Pak Eras sehat selalu ya Pak Dan kalau boleh apakah saya bisa meminta buku Pak Eras seri logos, monotisme dan lain-lain Karena keluarga saya ada yang beragama katolik Tetapi sangat tertarik dengan pengajaran Pak Eras Dan beliau selalu ikut saya menyimak truth.id Sekian Pak, maaf kalau kepanjangan Tuhan Yesus berkati Oke, usiamu masih 34 tahun single ya Saran saya, nasihat saya, hati-hati memilih jodoh Jangan berpikir punya jodoh hidupmu akan berubah lebih baik Bisa lebih buruk Lebih baik tidak menikah daripada menikah bertemu dengan orang yang salah Lebih baik tidak menikah daripada menikah tapi bertemu dengan orang yang salah Lebih baik hidup sendiri bersama Tuhan Kesetiaanmu kepada Tuhan, kesucian hidupmu akan membuat kamu menemukan yang terbaik Di bumi ini dan di kekekalam Setia terus ikut Tuhan Oke, kiranya terum berkati hidupmu nak Dan memberi penghasilan yang lebih baik di waktu mendatang Dari teropongan saya kamu akan mendapatkan penghasilan yang lebih baik Walaupun tidak banyak sekali Ya, ingat Tuhan segalanya dalam hidup kita Dan kalau kamu diberkati Kamu harus mengingat pekerjaan Tuhan Terus Pertanyaan berikutnya dari seorang wanita usia 53 tahun Menikah memiliki satu orang anak Tinggal di Sulawesi Barat Dari gereja apa ini? Iya Dunggalas Oke Dia di Sulawesi Barat ya? Sulawesi Barat Mohon perjelasannya mengapa istri Lok dikutuk jadi tiang garam Bukan dalam bentuk tiang kayu atau yang lainnya Ya Kalau kita pergi ke Israel Itu tour leader bisa memberikan beberapa penjelasan juga ya Yang tertulis di buku Jadi ketika api turun dari langit itu zuhur Ya Itu radiasinya bisa membuat seseorang menjadi Menjadi tiang garam Jadi Artinya menjadi sosok Yang kalau dijilat rasanya asin Begitu Itu Kemungkinan Tetapi sebenarnya itu tidak penting sekali Yang penting adalah Ketika seseorang tidak dengar-dengaran Dia mendapat celaka Itu saja Ya Kenapa bukan tiang kayu atau Tiang batu ya Tapi kalau ke Israel itu ada kayak batu ya Dan itu diyakini itu Istri Lot ya gitu ya Pak Ya udah pernah ke sana ya Tetapi hanya itu saja Jadi radiasi dari api yang turun dari langit Menjadi kausalitas Mengapa Jadi tiang garam Oke Kami sangat diberkati Lewat kotba Bapak Pendeta Erasus Dan pengajar Melalui Truth.id Yang sangat mengubahkan hidup saya pribadi Maju terus Bapak Pendeta Erasus Yang kami jadikan sebagai Bapak Rohani kami Masih banyak yang lebih membutuhkan Pengajaran Bapak Pendeta Erasus Tuhan Yesus Kristus memberkati Amin Terima kasih Ibu Tuhan juga memberkati Ibu Amin Berikutnya dari seorang pria Usia 22 tahun Single tinggal di Bali Jadi gereja karismatik Sya Allah Pak Eras dan tim abang Saya ingin bertanya Bagaimana cara mematikan perasaan suka terhadap lawan jenis Sebab sekarang ini saya tidak ingin mencari pasangan terlebih dahulu Dan lebih ingin fokus karir saya di bidang kuliner Otak saya tidak ingin pacaran Tapi hati saya berkata sebaliknya Terima kasih bantuannya ya Pak Eras dan tim abang Tuhan Yesus berkati Sebenarnya kalau kita tertarik lawan jenis itu sehat Kalau tertarik sesama jenis itu sakit Tetapi masalahnya memang jangan menggerakkan cinta sebelum waktunya Demikian firman Tuhan Kamu harus pakai logika Logikanya begini nak Usiamu 22 tahun Kamu lagi tertarik dengan masalah kuliner Kamu juga mungkin belum bisa mandiri Kamu mesti berpikir logis Kamu nikah usia berapa 28-29 Sekarang kalau kau pacaran 7-8 tahun pacaran itu wasting time Ya itu Pakai logika dulu yang sehat Yang kedua Pacaran itu tidak terlalu menyenangkan Bukan tidak sama sekali Tidak terlalu menyenangkan Kalau tidak memiliki tujuan yang jelas Tujuannya pasti membina rumah tangga Kalau hanya happy-happy Sangat mendistrak Karir kita Waktu yang kita mau pakai untuk memaksimalkan potensi Mengembangkan potensi Sangat terdistrak Apalagi kalau pacarnya Tidak bisa diajak kerjasama Mau dilayani Mau dimanja Merenggut waktu Belum lagi masalah-masalah yang muncul Keributan Merusak Fokus Lalu Kamu masih Kamu laki-laki Ya kan Kamu usia berapapun Juga masih bisa mencari jodoh Sebaiknya Kalau boleh menggunakan kata seharusnya Kamu harus melatih diri Untuk berkata tidak Ya Oleh sebab itu Jangan membuat kamu terlena terhadap seseorang Begitu kamu lihat wanita Kamu mulai tertarik Kamu gak boleh terlena Kau berkata tidak Bikin Timetable Kamu mau pacaran Nanti usia 26 Udah itu Kamu tegaskan Timetable Untuk lebih tegas lagi Kamu lakukan satu hal Kasih tahu orang sekitarmu Kamu tidak akan pacaran Sebelum usia 26 Jadi orang-orang di sekitarmu Akan ikut menjadi saksi Dan kamu terkondisi tidak pacaran Oke Tapi lebih dari ini Doa setiap hari Mendengarkan firman dan roh kudus Memimpin kamu Supaya kamu punya kesukaan Bukan pacaran Tuhan menjadi kesukaan dan kebahagiaan Amin Oke Berikutnya dari seorang wanita Usia 31 tahun Belum menikah Tinggal di Morowali Shalom Pak Pendeta Saya izin bertanya Pak Saya mempunyai keluarga dengan latar belakang Berkecukupan Orang tua saya menginginkan Saya menjadi PNS Karena latar belakang keluarga Semuanya hampir PNS Kakak saya seorang dokter Yang sukses Namun saya menginginkan Punya usaha saja Selama ini Saya hanya karyawan swasta Dan penjual online Jujur Pak Pendeta Saya bingung Kadang orang tua saya mendukung Tetapi saat semuanya persiapan Semua persiapannya sudah 80% Barang ready Orang tua saya Bahkan kakak saya Tidak mendukung Katanya usaha saya Semuanya akan sia-sia Katanya tidak ada untungnya Saya berusaha Tidak akan menjanjikan Usaha saya Dan akan rugi besar Usaha saya Tetapi saat usaha kakak saya Didukung 100% Bahkan sampai orang tua Jaga dan mengontrol Dalam pembangunan usaha kakak saya Hati saya sakit Pak Pendeta Saya akan dibedakan Terkadang saya ingin Mengakhiri hidup saya saja Pak Pendeta Karena saya iri Semua orang sukses Sementara saya Mau beranjak saja Susah sekali Pak Pendeta Tidak ada dukungan Saya capek Apa yang harus saya lakukan Pak Tidak mungkin Memberontak di hadapan mereka Terima kasih Pak Pendeta Tuhan Yesus berkati Sebenarnya Masalahmu itu Bukan hanya satu Masalahmu itu kompleks Masalahmu itu Bukan satu Tapi kompleks Yang pertama Keadaan kamu Adalah keadaan Yang kamu tidak Merasa puas Kamu merasa Belum sukses Ya Jangan menyalahkan Siapapun ya Orang tua ingin Kamu jadi PNS Menjadi PNS Sudah tidak mudah kok Tidak mudah Jadi PNS itu Ya Lalu Usaha yang kamu Kerjakan Tidak memberikan Harapan yang baik Dan itu bisa dilihat oleh keluarga Bukan tidak bisa Mungkin mereka menilai bahwa Usaha kamu Bukan usaha yang Baik Yang strategis Yang mendatangkan untung Sehingga mereka Tidak terlalu Mau mendukung Jadi tidak Mau mendukungnya Bukan faktor kamu Mungkin faktor Dari usaha itu sendiri Yang Tidak memiliki Harapan Gitu Bisa Betul enggak Tapi kan disini Kesannya kamu Kamu enggak didukung Belum tentu Ya Kamu karyawan swasta Gaji kamu Tidak besar Tapi kamu Seorang yang Sebenarnya Rajin Ya Nah Kamu tidak Bersyukur Dengan keadaan Yang ada ini Jadi bersyukurlah Dengan keadaanmu Yang ada ini Jangan merasa gagal Lalu faktor Yang lain Kau belum menikah Ini di bawah Sadarmu itu Ada kemarahan Kenapa saya Belum menikah Ya Ini juga Bisa merupakan Kekecewaan Yang terselubung Hanya Sebagai wanita Kamu tidak berani Mengungkapkan Kepada siapapun Bahkan Kamu juga Tidak mengungkapkan Berdirimu sendiri Atau Kamu tidak sadar Ada di bawah Sadarmu itu Ketidakpuasan Terhadap Keadaan Seperti ini Nah Yang paling bisa Kamu salahkan Itu tadi Keluarga Orang tua Yang kamu Pikir Tidak mendukung Sementara kakak Didukung Saya kira Orang tuamu Dan keluargamu Tidak gila Tanpa alasan Berbuat Begitu Saya tidak Yakin Sekarang Yang kamu Lakukan Kalau ikut Nasihat saya Jangan pusingkan Keadaan Yang kamu Jalani hari ini Soal Gajimu Yang pas-pasan Usahamu Online Yang Juga Tidak Maju-maju Seperti yang Kamu harapkan Keadaan Kamu yang Masih single Jangan menjadi Beban Di dalam hatimu Relax saja Hidup ini singkat Dan tragis Persiapkan Hidupmu Untuk kekekalan Justru Keadaan ini Membuat kamu Bisa terpacu Untuk mencari Langit baru Bumi baru Sehingga kamu Tidak terlalu Terganggu Dengan keadaan Yang ada Lalu Mengenai usaha Yang sudah 80 ready Itu Ya coba Kamu periksa Lagi Apakah itu Visible Untuk menjadi Usaha yang Baik Kalau orang Tomo berpikir Jadi PNS Itu Akan Menjanjikan Setahu Saya Dan semua Orang Orang Bicara Orang Kaya Itu Bukan PNS Orang Kaya Itu Bukan Pegawai Kecuali Eksekutif Dengan gaji Setengah Milyard Satu Bulan Atau Yang dapat Dividin Bersekian Milyard Setiap Tahun Di perusahaan Multinasional Itu Bisa Rata Rata Orang Kaya Itu Pengusaha Pedagang Bukan Pegawai Apalagi PNS Berapa Gaji PNS Gaji Menteri Saja Kita Sudah Bisa Kira-kira Apalagi PNS Berapa Paling Tinggi Saya Tidak Tau Kalau Tadi Kau Bilang Kayaknya Menjanjikan Itu Kesannya Tidak Mungkin Dokter Kakak Mau Dokter Sukses Kalau Dia hanya Dokter Umum Saya Kira Hari ini Dokter Umum Juga Tidak Terlalu Sukses Amat Tidak Seperti Dokter Umum Beberapa Tahun Yang Lalu Sekarang BPJS Kecuali Dokter Spesialis Itu Pun Yang Laku Jadi Tidak Jaminan Dokter Kaya Tapi Biasanya Lebih Baik Jadi Yang Penting Baik Kamu Sekarang Cari Tuhan Di Truth ID Sudah Bagus Banget Kamu Bertanya Ke Saya Ini Udah Kamu Tidak Usah Bersungu Dengan Keadaan Kamu Cari Tuhan Saja Apalagi Kamu Mengakhiri Hidup Lah Seberapa Masalahmu Kamu Mengakhiri Hidup Banyak Orang Punya Masalah Lebih Besar Kamu Punya Masalah Ini Belum Besar Kamu Tidak Perlu Irina Kamu Masih Bisa Berhasil Dan Bisa Lebih Berhasil Dari Kakak Kamu Masih Bisa Kamu Masih Bisa Lebih Berhasil Dari Mereka Tenang Saja Lalu Kalau Usahing 80% Sudah Ready Kalau Memang Kamu Yakin Itu Sukses Kamu Teruskan Nggak Didukung Siapa Siapa Juga Teruskan Bisa Ya Oke Kalau Kamu Masih Merasa Perlu Pendamping Kamu Kirim Surat Kekami Kami Akan Siapkan Pendamping Untuk Kamu We Love You We Beside You Kami Disamping Amin Oke Pertanyaan berikutnya Dari seorang wanita Usia 72 tahun Tinggal di Parung Panjang Bogor Shalom Pastor Eras Dan Tim Abang Salam Sehat Yang Hendak Saya Tanyakan Apakah Menyimpang Jika Saya Menyukai Paham Stoa Atau Stoisisme Karena Menurut saya Hampir Ada Kesamaan Dengan Buah Buah Ruh Kudus Karena Saya Dulu Sempat Terhenti Sesuai Anjuran Suami Ya Ini Dan Yang Terakhir Yang Saya Mau Tanyakan Mengenai Bahasa Ruh Apakah Sama Dengan Bahasa Lidah Oke Sebentar Semua Filsafat Termasuk Stoa Plato Platonis Tidak Tidak Ada Yang Bisa Diharapkan Membuat Hidup Kita Berkualitas Hanya Alkitab Sudah Jelas Alkitab Jangan Menyukai Filsafat Manapun Alkitab Jauh Lebih Berkualitas Lalu Mengenai Bahasa Roh Harus Bisa Membedakan Antara Lidah Asing Dan Bahasa Roh Lalu Bahasa Yang Tidak Dimengerti Yang Ketiga Ini Ketika Polos Dengat Kesurga Ini Bahasa Nggak Dimengerti Lalu Bahasa Manusia Udah Jelas Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Nah Bahasa Roh Itu Hanya Diketahui Orang Itu Dan Tuhan Lalu Ada Lidah Asing Jadi Ketika Mengucapkan Satu Kalimat Orang Menadu Menangkap Itu Bahasa Menadu Orang Batak Menangkap Itu Bahasa Batak Itu Yang Di Peristiwa Pintah Krusnah Lalu Satu Lagi Bahasa Malaikat Nah Apakah Bahasa Malaikat Sama Dengan Bahasa Roh Sebenarnya Tidak Ada Penjelasannya Tapi Dari Pengalaman Saya Kuasa Gelap Juga Bisa Bahasa Roh Dan Saya Sudah Pernah Dialog Dengan Bahasa Roh Dengan Kuasa Gelap Oke Sekuk Jelas Lain Waktu Kita Menjelaskan Soal Bahasa Roh Oke Teruskan Sampai Ini karena Penekanan Suami Saya Bahasa Lidah Itu Tidak Diajarkan Kalau Bahasa Roh Itu Diajarkan Enggak Dua-duanya Karunia Roh Tidak Bisa Diajarkan Kecuali Bahasa Manusia Oke Teruskan Sampai Suami Saya Stop Memakai Bahasa Roh Waktu Dia Dengar Saya Berdoa Bahasa Roh Beda Karena Memang Saya Tidak Belajar Dan Itu Keluar Tidak Setiap Berdoa Suami Saya Ingin Dapat Bahasa Roh Seperti Saya Namun Sampai Meninggal Tidak Dapat Yang Mau Ditanyakan Yang Benar Yang Mana Bahasa Roh Atau Bahasa Lidah Sebenarnya Bahasa Lidah Bahasa Roh Sama Tapi Lidah Asing Yang Beda Glosolalia Dan Senolalia Lalu Berdosakah Saya Jika Mau Berteman Harus Comfort Sesuai Setoa Tidak Perlu Roh Kudus Yang Pimpin Kita Bukan Filsafat Manapun Karena Memang Sampai Sudah Tua Begini Saya Agak Sukar Untuk Mendapatkan Teman Yang Pas Di Hati Saya Diminta Suami Stop Untuk Memilih Paham Memiliki Paham Setoa Karena Suami Lihat Saya Kurang Bersosialisasi Terima Kasih Tuhan Berkati Jesus Love Oke Orang Yang Paling Tidak Suka Belajar Kalau Sampai Menyukai Filsafat Setoa Ini Pasti Bukan Orang Sembarangan Atau Bukan Orang Biasa Tapi Saran Nasihat Saya Tadi Sudah Jelas Begitu Oke Terakhir Satu Lagi Pertanyaan Terakhir Dari Seorang Pria Usia 20 Tahun Belum Menikah Ini Tinggal Di Bekasi Shalom Saya Ingin Bertanya Tentang Berpacaran Saat Pasatus Dengan Orang Katolik Tetapi Sangat Dekat Seperti Orang Berpacaran Pada Umumnya Dan Saat Ini Kami Suka Saling Memaafkan Satu Sama Lain Dan Suka Berbagi Pengajaran Dari Gerija Kami Masing-masing Hubungan Kami Kira-kira Baru Berjalan 9 Bulan Ini Nanti Nanti Jadi Pacar Kalau Sudah Mulai Begini Jadi Pacar Sebaiknya Usia 20 Tahun Laki-laki Kamu Belum Pacaran Kalau Pacaran Kamu Ceroboh Namanya Sekarang Kamu Harus Memaksimalkan Potensi Dulu Oke Terus Menurut Om Eras Apakah Kristen Dan Katolik Boleh Berpacaran Sampai Keperdikahan Sekali Lagi Kamu Belum Waktunya Pacaran Kalau Kamu Mau Pilih Pasangan Hidup Itu Nanti Setelah Usia 24 25 Tahun Kalau Laki-laki Ya Pertanyaannya Apa Kristen Dan Katolik Boleh Berpacaran Kristen Namun Kristen Belum Tentu Benar Ya Katolik Juga Belum Tentu Buruk Yang Pertama Sesama Percaya Yesus Yang Kedua Dewasa Rohani Tiga Dewasa Mental Empat Dewasa Ekonomi Ya Lima Dewasa Usia Dewasa Rohani Dewasa Mental Dewasa Ekonomi Betul Enggak Ya Harus Dewasa Usia Jadi Kalau kamu Sekarang Belum Jadi Kamu Bertanya Lagi Nanti Empat Lima Tahun Lagi Kamu Tanya Di Apa Empat Tahun Lima Tahun Lagi Sekarang Belum Oke Saya Kira Cukup 997 Kita Akhiri Kita Masuk 998 Nanti Next Tuhan Berkati Sampai Jumpa Sampai 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 Terima kasih.